Oke kita bahas soal pertama ya Nah di soal pertama ini adalah soal yang melibatkan operasi campuran Di sini ada pengurangan, pembagian, penjumlahan, kemudian perkalian Nah dari sini mana yang kita kerjakan terlebih dahulu Yang kita kerjakan adalah pembagian, kemudian perkalian ya Nah bisa kita tuliskan negatif 108 dikurangi Negatif nanti dibagi dengan positif itu jawabannya negatif ya Berarti tinggal 126 dibagi 18 yaitu 7 Kemudian nanti ditambahkan dengan 27 kalikan negatif 9 Positif dikalikan negatif itu jawabannya negatif Nah berarti tinggal 27 dikalikan 9 yaitu 243 Seperti itu ya Nah kemudian ini ada pengurangan, kita bikin menjadi tambah Sehingga menjadi negatif 108 Ditambah dengan lawannya Lawan dari pengurangnya Lawan dari negatif 7 yaitu 7 Ditambah dengan negatif 243 Nah kemudian kita tambahkan dari depan Negatif ditambah positif itu jawabannya belum tentu ya Nah kalau belum tentu berarti Langsung ambil angka besar Kemudian angka kecil dikurangkan Ini 1, 0, 1 Nah yang besar bertanda apa? Yang besar bertanda negatif Berarti disini negatif Berarti negatif 101 ditambah dengan Nah negatif ditambah negatif itu jawabannya pasti negatif Nah berarti tinggal 101 Kita tambahkan dengan 243 Yaitu ini 4, 4, 3 Nah berarti jawabannya negatif 344 Soal berikutnya Nah disini ada pengurangan, penjumlahan, kemudian pembagian Nah yang pertama kita kerjakan yang pembagian ya Kalau ada pembagian pecahan Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa Sehingga bentuk ini menjadi 2 kali 2 ditambah 1 Yaitu 5 per 2 Nanti dibagi dengan 3 kali 3 ditambah 1 10 per 3 Begitu ya Nah kemudian Bagi ini kita ubah menjadi kali Terus yang belakang kita balik 3 per 10 Disini 5 per 2 Kita sederhanain ya Ini 1, ini 2 Oh berarti bentuk ini menjadi 3 per 4 Nah kemudian Bisa kita selesaikan menjadi 5 2 per 3 Dikurangi 2 1 per 4 Kemudian nanti ditambah dengan Operasi ini tadi Menghasilkan 3 per 4 Begitu ya Kita selesaikan Kita Pisahkan yang utuh ya Berarti ini 5 Dikurangi 2 Kemudian nanti ditambahkan dengan 2 per 3 Dikurangi 1 per 4 Kemudian ditambah dengan 3 per 4 Gitu ya Nah disini 5 dikurangi 2 Yaitu 3 Nanti ditambah dengan Bekannya adalah 12 Berarti kita bikin menjadi 12 12 12 3 jadi 12 dikali 4 Berarti ini juga dikali 4 4 jadi 12 dikali 3 Ini dikali 3 4 jadi 12 dikali 3 Ini juga dikali 3 2 kali 4 Yaitu 8 Disini 1 kali 3 3 3 kali 3 Yaitu 9 Begitu ya Berarti disini 3 Nanti ditambah dengan 8 Dikurangi 3 Ditambah 9 Yaitu 14 Per 12 Nah karena disini Atasnya lebih besar Kita ubah langsung Menjadi 1 2 Per 12 Maka bentuk ini Nanti menjadi 3 ditambah 1 4 2 Per 12 Atau menjadi 4 1 Per 6 Suhu segelas air tersebut Adalah 24 Bisa kita tuliskan 24 Kemudian Dimasukkan es batu Sehingga suhu air turun Berarti kalau turun Kita kurangi ya Berarti dikurangi 29 Sehingga suhunya menjadi Negatif 5 Nah kemudian Segelas air tersebut Dibiarkan di tempat terbuka Selama di tempat terbuka Suhu air naik Kalau naik Berarti ditambah Rata-rata 4 derajat celcius Setiap 5 menit Bisa kita tulis Setiap 5 menit Nah Suhu air setelah dibiarkan Di tempat terbuka Selama 15 menit Oh tadi setiap 5 menit Itu ada Kenaikan 4 Kalau 15 menit Nah ini bisa kita tuliskan 5 jadi 15 Dikali 3 Berarti kenaikannya juga Kita kalikan 3 4 kalikan 3 Yaitu 12 Berarti suhunya menjadi Dari negatif 5 Ditambah 12 ya Berarti suhunya menjadi 7 derajat celcius Kita bahas Nah disini Pak Sugeng memiliki 2 bidang tanah Luas masing-masing 60 meter persegi Berarti total Luasnya Itu bisa kita tulis 2 kali 600 meter persegi Ya Yaitu 1200 meter persegi Nah dari total Luas ini Itu nanti diberikan Kepada anak pertama Yaitu 1 per 5 Bagian Kemudian Anak kedua 1 per 4 Bagian Berarti disini Anak kedua Nanti 1 per 4 Bagian Dan kemudian 1 per 3 Dari sisanya Nah disini Ada kata-kata Sisa Berarti nanti Kita mencari Bagian anak pertama Dan anak kedua Dulu ya Nah untuk bagian Anak pertama Berarti 1 per 5 Kali luasnya Yaitu 1200 Yaitu 240 Kemudian Anak yang kedua 1 per 4 Bagian Berarti 1 per 4 Dikali Yaitu 300 Nah berarti Untuk anak pertama Dan anak kedua Jika kita jumlahkan Yaitu 540 Meter persegi Nah kemudian 1 per 3 Dari sisanya Tadi kan Luasnya adalah 1200 Berarti sisanya Itu 1200 Kita kurangkan dengan 540 ya Berarti sisanya adalah 660 Meter persegi Nah dari sisanya ini 1 per 3 Diberikan untuk Pembangunan tempat ibadah Berarti bisa kita tuliskan Tempat Ibadahnya Yaitu 1 per 3 Dari sisanya Kalikan 660 Berarti untuk tempat ibadahnya Adalah 220 Gitu ya Nah pertanyaannya adalah Luas tanah Yang masih menjadi milik Pak Sugeng Berarti Luas tanah Sekarang ya Atau sisa terakhirnya Berarti tadi Sisanya adalah 660 Tinggal kita kurangkan Dengan 220 Yaitu 440 Meter Persegi Oke Soal berikutnya Disini diketahui Himpunan S Itu adalah Semesta Yang anggotanya 1 sampai 12 ya Nah kemudian Himpunan P Itu adalah X Dimana X itu anggota Bilangan prima Kurang dari 10 Nah P ini Nanti bisa kita tuliskan Anggotanya Bilangan prima Kurang dari 10 Itu berapa saja Yaitu 2 3 5 7 Gitu ya Nah kemudian X adalah Faktor dari 12 Nah ini bisa kita tuliskan X nya Faktor dari 12 Itu yang bisa Membagi 12 Yaitu 1 2 3 4 6 Dan 12 Gitu ya Nah Pernyataan Pernyataan berikut Nah dari sini Nanti kita cari Pernyataan yang benar Itu yang mana saja Nah yang pertama adalah P Irisan Hi Nah irisan itu artinya Dari anggota P dan Hi Yang sama Itu berapa saja Nah bisa kita lihat Disini ada 2 Disini ada 2 Disini ada 1 Disini tidak ada ya Tapi disini Jawabannya ada 1 Nah berarti 1 ini bukan irisan ya Berarti pernyataan ini Ini salah Nah kemudian Pernyataan yang kedua Adalah Hi Kurangi P Nah kalau pengurangan Itu triknya begini Anggota di Hi Yang tidak di P Artinya apa Kalian lihat disini Yang tidak masuk disini Nah 1 masuk enggak Oh 1 tidak masuk Benar Kemudian 2 masuk 3 masuk Nah 4 masuk enggak 4 tidak masuk ya Disini tidak ada Oh berarti benar 6 tidak ada Ini benar 12 tidak ada Oh benar Berarti pernyataan yang kedua Hi Kurangi P Berarti jawabannya 1 4 6 12 ya Ini benar Dan yang ketiga adalah P Gabungan Hi Artinya apa Artinya dari Anggota P dan Hi Ini kita gabungkan Yang double Cukup ditulis 1 kali Berarti bisa kita Jawab Yaitu 1 2 3 4 5 6 7 12 Ya Tetapi disini ada 11 ya Berarti ini salah Itu ya Nah yang terakhir adalah Komplement dari Hi kurangi P Nah kalau ada komplement Itu kaitannya dengan semesta Tapi kita kerjakan yang ini dulu Hi kurangi P Tadi Hi kurangi P Itu artinya Anggota di Hi Yang tidak di P Nah Hi kurangi P kan sudah ada ini ya Nah kemudian Kita tinggal mengerjakan komplementnya Komplement itu artinya Anggota di S Yang tidak ikut disini Berarti kita bisa menuliskan Anggota di S ini tadi Yang tidak ada ininya Berarti anggota di S Yang tidak ada 1 4 6 Dan 12 Berarti bisa kita tuliskan 2 3 5 7 8 9 10 Dan 11 Oh berarti pernyataan ini benar ya Berarti pernyataan yang benar adalah 2 dan 4 Nah soal berikutnya Nah disini ada diagram Venn Kemudian kita diminta untuk Menentukan anggota Yang sesuai dengan soal ya Nah kalau ada komplement A gabungan B Langkah pertama kita cari gabungannya dulu Gabungan dari A dan B Berarti gabungan itu Keseluruhan ini ya Nah kemudian Setelah kita tahu Gabungan A dan B adalah ini Kita kerjakan komplementnya Komplement itu adalah Anggota di S Yang tidak masuk di A gabungan B tadi Nah berarti yang mana saja Oh berarti yang di luar ini ya Berarti jawabannya adalah 3, 8, 9, dan 10 Eh di soal berikutnya adalah Kita diminta untuk mencari Diagram Venn yang benar Nah diketahui semestanya adalah 1 sampai 15 ya Kemudian himpunan A adalah Anggota bilangan ganjil Yang kurang dari atau sama dengan 13 Nah ini bisa kita tuliskan A nya Yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan 13 Seperti itu ya Kemudian B adalah X lebih dari 8 X kurang dari 15 Dimana X anggota bilangan ganjil Berarti bisa kita tuliskan B nya lebih dari 8 ya Berarti 9, 11, 13, dan kurang dari 15 Oh berarti cukup sampai 13 Nah dari sini Bisa kita lihat dulu 9, 11, dan 13 Ini kan masuk di sini ya Artinya apa? Berarti B ini nanti Ikut di A Nah berarti gambar yang tepat adalah Yang B Himpunan B Nanti masuk di A Seperti itu ya Nah soal berikutnya adalah Soal cerita yang berkaitan dengan himpunan Nah dari soal ini Sudah saya buatkan Diagram Venn nya ya Nah diagram Venn ini nanti mempermudah kita dalam perhitungan Nah di sini Terdapat 36 siswa Berarti nanti semestanya Itu ada 36 siswa Kemudian Di data terdapat 12 siswa gemar membaca Nah di sini bisa kita tulis membaca Yaitu sebanyak 12 siswa Kemudian 14 gemar menulis ya Berarti di sini menulis Yaitu 14 Nah kita taruh di atas ya Nah kemudian 8 siswa gemar keduanya Kalau gemar keduanya Berarti kita taruh di tengah Pertanyaannya adalah Banyak siswa yang tidak gemar keduanya Oh berarti yang di luar di sini ya Nah Prinsip pengerjakannya Nanti kalian bisa pakai Cara ini Untuk segala soal Jadi prinsipnya adalah NS Keseluruhan 36 ini ya Itu diperoleh dari Hanya Membaca Kemudian ditambah dengan Irisan Yang suka keduanya Kemudian ditambah Hanya Menulis Kemudian ditambah dengan Tiduanya Tiduanya Keduanya Nah gitu ya Artinya apa NS ini diperoleh dari Hanya suka membaca Ditambah nanti Irisan Ditambah hanya Suka menulis Ditambah tidak keduanya Nah kita harus mencari yang Hanya membaca Dan hanya menulis itu dimana Nah hanya membaca Dan hanya menulis Itu kita perlu dari Yang suka ini tadi Dikurangin yang suka keduanya Berarti ini 12 Dikurangi 8 Ini sama saja dengan 4 Kemudian yang Hanya menulis 14 Dikurangi 8 Yaitu 6 Jadi NS ini Itu kita perlu dari Hanya membaca Ditambah irisan Ditambah hanya menulis Dan ditambah yang Tidak keduanya Jadi nanti kalian pakai Cara ini Insya Allah Untuk semua soal Itu pasti benar Jadi bisa kita tuliskan NS nya tadi 36 Itu sama saja dengan Hanya membacanya 4 Ditambah irisannya 8 Ditambah hanya Menulisnya tadi 6 Kemudian yang tidak keduanya Bisa kita tulis Bulet gini ya Yang kita cari Nah dari sini Kita jumlahkan saja 4 tambah 8 Tambah 6 Yaitu 18 Berarti 36 Sama dengan 18 Ditambah bulet Berarti untuk mencari bulet Sama saja dengan 36 dikurangi 18 Berarti jawabannya 18 Siswa Seperti itu ya Oke soal berikutnya adalah Soal mengenai Persamaan linier Satu variable ya Nah disini Sudah saya tuliskan kembali Dan bentuknya adalah Pecahan Nah langkahnya adalah Kita jadikan Mereka ini tidak pecahan Dengan cara apa? Kita kalikan dengan KPK ya KPK dari 3 dan 2 Adalah 6 Berarti bentuk yang Depan Dan yang belakang Ini nanti kita kalikan Dengan 6 Berarti 1 per 3 Dikalikan 6 Itu adalah 2 Nanti dikali dengan 4X Dikurangi 9 Gitu ya Sama dengan Setengah Dikalikan 6 Yaitu nanti 3 Kalikan 3X Ditambah 8 Nah setelah itu Kita kalikan biasa Ini dengan ini Ini dengan ini Nanti ini juga sama Ini dengan ini Ini dengan ini Nah berarti 2 kali 4X Adalah 8X Kemudian 2 kali negatif 9 Yaitu negatif 18 Sama dengan 3 kali 3X 9X Kemudian 3 kali 8 Yaitu 24 Nah setelah itu Kita jadikan satu yang Yang suku sejenis ya Yang X ini kita pindahkan ke kiri Sehingga menjadi 8X Plus kesana Jadi kurang 9X Sama dengan Ini 24 Ini kita kesanain Kurang jadi Tambah Itu ya Berarti 8X Dikurangi 9X Yaitu Negatif X Sama dengan 24 Ditambah 18 Yaitu 42 Nah disini Kita nanti mencari nilai X Berarti X Adalah Negatif 42 Nah di soal berikutnya adalah Soal pertidaksamaan ya Nah prinsip mengerjakannya Itu sama dengan Persamaan tadi Nah ini kita kalikan dulu Kemudian ini kita kalikan 2 kali 3 Yaitu 6 Kemudian 2 kali negatif 3 Yaitu Negatif 6X Kemudian Disini 3X Dikurangi 12 Nah prinsip mengerjakannya sama Yaitu yang Variablenya sama Kita ubah ke kiri Saja Berarti yang ini kita kesinin ya Sehingga menjadi Negatif 6X Kemudian Plus kesana jadi Kurang Nah kemudian ini Negatif 12 6 Kesana jadi Negatif 6 Nah Negatif 6X Dikurangi 3X Itu adalah Negatif 9X Kemudian Negatif 12 Dikurangi 6 Adalah Negatif 18 Nah Kalau misalnya Disini ada Negatif Khusus untuk Pertidaksamaan Kita harus Ubah dalam Bentuk Positif Dengan cara Dikalikan Dengan Negatif 1 Sehingga Bentuk ini Negatif 9 Dikalikan Negatif 1 Menjadi 9X Kemudian Ini Juga Kita Kalikan Yaitu 18 Nah Kalau Kita Kalikan Dengan Negatif 1 Tandanya Berarti Diubah Nah Seperti Ini Jadi Nilai X Tinggal 18 Dibagi 9 Yaitu X Kurang Dari 2 Baik Kita Bahas Soal Berikutnya Sebuah Persegi Panjang Berukuran Panjang Yaitu 5X Dikurangi 1 cm Kemudian Lebarnya Adalah 2X Ditambah 2 cm Nah Jika Keliling Adalah 72 cm Maka Luasnya Adalah Nah Disini Nanti Kita Mencari Panjang Dan Lebarnya Dimana Keliling Tadi Adalah 72 Maka Keliling Itu Adalah Panjang Ditambah Lebar Nanti Dikalikan Dengan 2 Hasilnya 72 Nah Ini Kali Kesana Jadi Bagian Sehingga Bisa Kita Tuliskan Nanti Panjang Ditambah Lebarnya Menjadi 72 Dibagi 2 Yaitu 36 Nah Panjang Disini Kita Gantikan Bentuk Aljabar Ini Dan Ini Maka Panjang Menjadi 5 5 5x 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 7x Kemudian Negatif 1 2x 1 1 Sama 36 Ini Kita Kesanakan Berarti Menjadi 7x Sama 36 Dikurangi 1 Yaitu 35 Maka Nilai X Nya Adalah 35 Dibagi 7 Yaitu 5 Nah Dari Sini Luas Itu Adalah Panjang Dikalikan Lebar Nah Tadi Panjang Nya Adalah 5x Dikurangi 1 Maka Disini X Kita Gantikan 5 Panjang Nya Adalah 5 Kali 5 Kurangi 1 Kemudian Nanti Dikalikan Dengan Lebarnya Adalah 2 Kali 5 Ditambah Dengan 2 Maka 5 Kali 5 25 Dikurangi 1 Yaitu 24 cm Kemudian Dikalikan Lebarnya 2 Kali 5 10 Tambah 2 Yaitu 12 cm Maka Luasnya 24 Dikalikan Dengan 12 Yaitu 288 cm Pangkat 2 Baik Kita Bahas Soal Berikutnya Panjang Sisi Suatu Persegi Adalah P Ditambah 3 cm Kelilingnya Tidak Lebih Dari 36 Nah Berarti Disini Keliling Dari Persegi Itu 4 Kali S Itu Tidak Lebih Dari 36 Berarti Bisa Kita Tuliskan Keliling Kurang Dari Atau Sama Dengan 36 Nah Disini Kita Bisa Mencari S Berarti S Kurang Dari Atau Sama Dengan Ini Dibagi Ini Yaitu 9 Nah Pertanyaannya Adalah Luas Maksimum Berarti Luas Itu Tinggal Sisi Kali Sisi Berarti Tinggal 9 Kalikan 9 Yaitu 81 cm Pangkat 2 Nah Soal Berikutnya Andi Memiliki Tali Sepanjang 1,5 Meter Dan Lita Memiliki Tali Sepanjang 50 cm Perbandingan Tali Milik Lita Dan Andi Nah Disini Perbandingan Berarti Bisa Kita Tuliskan Banding Antara Lita Dan Andi Nah Disini Jangan Sampai Salah Ya Lita Dulu Berarti Lita Adalah 50 cm Dibanding Dengan Andi 1,5 Meter Nah 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 Disini Satuannya Kita Lihat Ini Sentimeter Ini Meter Berarti Berbeda Berarti Nanti Satuannya Harus Kita Samakan Nah Kita Ubah Ke Sentimeter Saja Berarti Silita Nanti Menjadi 50 cm Dibanding Andinya Adalah 1,5 Meter Dijadikan Sentimeter Yaitu 150 cm Meter Nah Kemudian Tinggal Kita Sederhanain Saja Berarti Perbandingannya Dibagi 50 Ini 1 Dibagi 50 Ini 3 Oh Berarti Perbandingannya 1 Banding 3 Oke Kita Bahas Soal Berikutnya Perbandingan Jumlah Uang Kakak Dan Adik Adalah 8 Banding 5 Nah Ini Bisa Kita Tuliskan Kakak Banding Adik Itu Adalah 8 Banding 5 Gitu Ya Nah Jumlah Uang Mereka Berdua Adalah 3 900 Berarti Bisa Kita Jumlahkan Juga Perbandingannya 8 Ditambah 5 Yaitu 13 Nah Jumlahnya Mereka Itu Adalah 3 900 Berarti 13 Jadi 3 900 Itu Perlu Dikali Berapa Nah Berarti Kan Sama Saya Ini Dibagi Dengan Ini Yaitu Nanti Dikali Dengan 300 Nah Pertanyaannya Adalah Milik Adik 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 Adalah 5 Berarti Miliknya Adik 5 Tinggal Kita Kalikan Dengan 300 Ribu Berapa Yaitu 1 Juta 500 Ribu Nah Di soal Berikutnya Sebuah Mobil Dapat Menempuh Jarak 180 Kilometer Berarti 180 Kilometer Dengan Bahan Bakar 15 Liter Jika Mobil Akar Menempuh Jarak 450 Kilometer Berarti Ini Jaraknya Semakin Jauh Atau Semakin Besar Otomatis Bensin Yang Dihabiskan Juga Semakin Banyak Atau Besar Nah Kalau Kebawah Dan Kebawah Ini Adalah Sama Sama Besar Maka Ini Disebut Dengan Perbandingan Senilai Nah Kalau Perbandingan Senilai Itu bisa kita kerjakan Ini Kesini Nanti Dikali Atau Dibagi Berapa Atau Ini Kesana Nanti Juga Bisa Dikali Atau Dibagi Berapa Nah Kita Kerjakan Kesana Aja Berarti 180 Jadi 15 Itu Dibagi Dengan 12 Kalau Ini Dibagi Dengan 12 Otomatis Ini Juga Dibagi Dengan 12 Maka 450 Dibagi Dengan 12 Yaitu 37,5 Liter Seperti Itu Nah Berikutnya Di Soal Yang Ini Seorang Peternak Mempunyai Persediaan Makanan 20 Ekor Kambing Selama 18 Hari Berarti Bisa Kita Tuliskan 20 Ekor Terakhir Habis Selama 18 Hari Kemudian Peternak Membeli 4 Ekor Kambing Lagi Kalau Membeli 4 Lagi Berarti Ada 24 Ekor Ya Nah Disini 20 Menjadi 24 Ekor Itu Kan Semakin Banyak Atau Besar Ya Nah Kalau Kita Cermati 20 Ekor Makanannya Itu Selesai Atau Habis Dalam Waktu 18 Hari Kalau Kambingnya Semakin Banyak Otomatis Harinya Semakin Cepat Ya Atau Nanti Ini Semakin Kecil Nah Kalau Ini Besar Ini Kecil Berarti Ini Perbandingan Berbalik Nilai Nah Kemudian Dapat Diselesaikan Dengan Cara Tinggal GCP Perkali Nah Ini Cama Ini Kita Sedarangin Kita Bagi Dengan 6 Yaitu Ini 3 Ini 4 Kemudian Ini Kita Bagi Ini 1 Ini 5 Berarti 5 Tinggal Kalikan 3 Yaitu 15 Hari Seperti Itu Baik Kita Lanjutkan Soal Berikutnya Volume Air Dalam Bak Mula Mula 36 Liter Berarti Bisa Kita Tuliskan Volume Mula 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 Yaitu 36 Liter Setelah Dialirkan Selama 30 Detik Berarti W 30 Detik Air Dalam Bak Menjadi 12 Liter Berarti Volume Akhir Itu Adalah 12 Liter Nah Awalnya Tadi 36 Kemudian Volume Akhirnya 12 Berarti Kan Ada Volume Yang Mengalir Ya Biasa Kita Kurangkan Ini Adalah 24 Liter Ini Bisa Kita Sebut Dengan Volume Air Yang Mengalir Nah Disini Kita Diminta Untuk Mencari Debit Nah Debit Satuannya Liter Per Menit Ya Nah Bisa Kita Selesaikan Dengan Rumus Segitiga Ini Ya V D W Nah Kalau Kita Mencari Debit Berarti Ini Kita Tutup Berarti Debit Itu Bisa Kita Belih Dari Volume Dibagi Dengan Waktu Nah Satuannya Debit Tadikan Liter Per Menit Disini Volumenya Sudah Liter Ya Berarti 24 Nanti Dibagi Dengan Waktunya Ini 30 Detik Kita Ubah Ke Menit Berarti Menjadi 30 Per 60 Ya Sama Saja Menjadi 1 Per 2 Menit Nah Ini Berarti Tinggal 24 Kita Bagi Dengan Setengah Sama Saja Dengan 24 Dikali 2 Per 1 Yaitu 48 Liter Per Menit Seperti Itu Kita Bahas Soal Berikutnya Seorang Pedagak Membeli 45 Buah Apel Dengan Harga 72 Ribu Berarti Ini Bisa Kita Tulis Harga Beli Itu Adalah 72 Ribu Kemudian Pedagak Tersebut Menjual Dengan Harga 1550 Per Buah Berarti Ini Bisa Kita Cari Harga Jualnya Yaitu 1550 Per Buah Nah Nanti Kita Cari Harga Jualnya Secara Keseluruhan Dengan Cara 45 Kita Kalikan Dengan 1550 Rupiah Jadi Harga Jualnya Adalah 69 750 Nah Dari Sini Bisa Kita Lihat Harga Belinya Lebih Mahal Dari Harga Jual Otomatis Perdagang Tersebut Mengalami Kerugian Nah Besarnya Kerugian Adalah Tinggal Kita Kurangkan Saja 72 Kita Kurangi Dengan 69 750 Rupiah Ini 0 Ini 10 Ini 9 Ini 11 Ini 6 10 Kurangi 55 9 Kurangi 72 11 Kurangi 92 Berarti Perdagang Tersebut Mengalami Kerugian 2250 Rupiah Baik Kita Bahas Soal Berikutnya Nah Disini Rida Membeli Sebuah Baju Dengan Diskon 15% Dan Membayar 102 Rupiah Maka Harga Baju Tersebut Sebelum Didiskon Nah Ketika Ada Soal Diskon Seperti Ini Kita Memposisikan Diri Kita Sebagai Penjual Karena Memberi Diskon Maka Secara Tidak Langsung Penjual Itu Mengalami Kerugian Nah Kemudian Kita Bisa Menyebut Dengan Harga Jualnya Harga Jualnya Yaitu 102 2000 Rupiah Gitu Ya Nah Kemudian Dia Mengalami Rugi Yaitu 15% Maka Harga Belinya Ini kita Memposisikan Sebagai Penjual Jadi Harga Belinya Bisa Kita Kerjakan Harga Jual Dibagi Dengan 100 Dikurangi 15% Maka Harga Jualnya Tadi 102 Rupiah Dibagi Dengan 100 Dikurangi 15 Yaitu 85 Per 100 Maka Ini Bisa Kita Kerjakan Menjadi 100 Per 85 Gitu Ya Nah Ini Kita Selesaikan Ini Menjadi 120 Jadi Harga Belinya Itu Adalah 120 Ribu Otomatis 120 Ribu Ini Kalau Kita Pandang Menjadi Rida Ini Adalah Harga Awal Dari Baju Tersebut Begitu Ya Kita Bahas Soal Berikutnya Sasi Menabung Di Sebuah Bank Dengan Suku Bunga 9% Per Tahun Berarti Disini Kita Bisa Menuliskan P Persen Yaitu 9% Per Tahun Setelah 8 Bulan Tabungannya Menjadi 636 Ribu Berarti 8 Bulan Ini Kita Sebut Dengan N Yaitu 8 Bulan Dan Tabungannya Menjadi Itu Namanya Tabungan Akhir Menjadi 636 Ribu Nah Disini Kita Nanti Mencari Tabungan Awal Atau Kita Mencari Yang Namanya Modal Nah Dari Sini Kita Bisa Mencari Modal Ditambah Dengan Bunga Itu Kita Sebut Dengan Tabungan Akhir Nah Disini Modal Yang Kita Cari Nanti Berarti Kita Tuliskan M Ditambah B Itu Bunga Dalam Bentuk Uang Rumusnya Adalah N Per 12 Kali P Persen Kali M Itu Sama Dengan Tabungan Akhir Sehingga Disini M Ditambah N Tadi 8 Per 12 Kali P P Adalah 9 Per 100 Kali M Itu Sama Dengan Tabungan Akhirnya Yaitu 636 Ribu Nah Dari Sini Kita Sederhanai Dulu Dibagi 3 3 Dibagi 3 Ini 4 Ini 1 Ini 2 Nah Ini Berarti M Ditambah 2 Kali 3 6 Per 100 Berarti 6 Per 100 M Nah M Ditambah 6 Per 100 M Ini Kan Suku Sejenis Berarti Ini Bisa Kita Tulis Angka 1 Nah Angka 1 Ini Sama Saja Dengan 100 Per 100 Ya Nah Ini Nanti Bisa Kita Sebut Dengan 100 Per 100 Ditambah 6 Per 100 Yaitu 106 Per 100 M Sama Saja Dengan 636 Ribu Nah Sehingga Nanti Bisa Kita Mencari M Dengan Cara M Itu Sama Saja Dengan Ini Dibagi Ini Berarti 636 636 Ribu Nanti Dibagi Dengan 106 Per 100 Ini Menjadi 636 Ribu Kali 100 Per 106 Nah Ini Kita Sederhanain Ini 1 Ini 6 Ya Oh Berarti Nanti Modalnya Tinggal Ini Kita Kalikan Berarti Menjadi 6 Nah Jawabannya Adalah 600 Ribu Oke Kita Bahas Soal Berikutnya Jawabannya mempunyai Pinjaman Sebesar 600 Ribu Pada Sebuah Bank Dan Akan Diansur Setiap Bulan Selama 4 Bulan Jika Bunga Pinjaman 18 Persen Pertahun Maka Besar Angsuran Tiap Bulannya Adalah Nah Disini Ketika Ada Soal Angsuran Itu Sama Saja Bunga Itu Menabung Ke Kita Ya Artinya Yang 600 Ribu Yang Dipinjam Ini Bisa Kita Sebut Dengan Modal Yang Dipinjamkan Bank Ke Kita Atau Ke Zahwa Berarti Disini Modalnya Adalah 600 Ribu Kemudian Diansur Selama 4 Bulan Berarti Lamanya Adalah 4 Bulan Dan Besar Bunganya Yaitu Adalah 18 Persen Pertahun Pertanyaannya Adalah Angsuran Tiap Bulannya Nah Angsuran Tiap Bulannya Itu Nanti Bisa Kita Cari Dari Total Angsuran Yang Harus Dibayarkan Nah Total Angsuran Yang Harus Dibayarkan Itu Sama Saja Menjadi Tabungan Akhirnya Miliknya Bank Dimana Tabungan Akhir Itu Modal Ditambah Dengan Bunga Itu Ya Nah Modalnya Adalah 600 Ribu Ditambah Bunga Itu Rumusnya N Per 12 Kali P Persen Kali M Nah Berarti Ini 600 Ribu Ditambah Dengan Tadi Lama Pinjam Nya 4 Per 12 Besarnya Bunga 18 Per 100 Kali 600 Ribu Nah Dari Kita Sederhanain Ya Ini 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 Kemudian Ini Satu Ini Dua Ini Satu Ini Dua Nah 2 Kali 18 36 Tinggal Dikalikan Ini Berarti 36 Ribu Ya Nah Berarti Tabungan Akhir Miliknya Bank Nanti Menjadi 600 Ribu Ditambah 36 Bunganya Jadi Otomatis Tabungan Akhirnya Miliknya Bank Itu Adalah 636 Ribu Atau Besarnya Angsuran Yang harus Dibayarkan Oleh Zawa Adalah 636 Ribu Nah Pertanyaannya Adalah Angsuran Tiap Bulan Berarti Bisa Kita Tuliskan Angsuran Tiap Tiap Bulan Itu Adalah Total Yang harus Diansur Yaitu 636 Ribu Kita Bagi Dengan Lamanya Pinjam Yaitu 4 Bulan Maka Ini Kita Bagi Dengan Ini Itu Jawabannya Adalah 159 Ribu Nah Di Soal Berikutnya Ayah Mendapat Gaji 3 Juta Ya Nah Ini Bisa Kita Tuliskan Gajinya Itu 3 Juta Kemudian Penghasilan Tidak Kena Pajak 400 Ribu Berarti Penghasilan Tidak Kena Pajak Itu Adalah 400 Ribu Otomatis Dari Sini Ayah Nanti Ada Yang Kena Pajak Ya Nah Nanti Bisa Kita Sebut Penghasilan Kena Pajak 3 Juta Tadi Gajinya Ayah Dikurangi Dengan Yang Tidak Kena Pajak Ya Kurangi 400 Ribu Nah Dari Sini Jadi Yang Kena Pajak Nanti Adalah 2 600 Ribu Nah Kemudian Pajaknya Adalah 10% Nah Maka Besarnya Pajak Yang Harus Dibayarkan Oleh Ayah Yaitu 10 Per 100 Kali Hasil Yang Kena Pajak Tadi 2 600 600 Nah Maka Ini Bisa Disederhanain Maka Pajaknya Adalah 26 0 0 0 0 Jadi Pajaknya Adalah 260 Ribu Gitu Ya Nah Pertanyaannya Adalah Gaji Yang Diterima Ayah Berarti Gajinya Yaitu Pendapatannya Tadi 3 Juta Tinggal Kita Kurangi Dengan 260 Itu Ya Berarti Gajinya Yang Diperoleh Ayah Adalah 2 740 Ribu Nah Kita Bahas Soal Berikutnya Salwa Membeli 4 Buah Kotak Mangga Dengan Harga 190 Ribu Setiap Kotak Setiap Kotak Memiliki Brutonya Adalah 20 Kilo Berarti Kita Tulis Bruto Ya Itu 20 Kilogram Kemudian Taranya Atau Wadahnya Itu 5% Nah Dari Sini Pasti Kita Mencari Neto Atau Berat Bersihnya Ketika Taranya 5% Berarti Netonya Itu Adalah 95% Berarti Kalau Kita Cari Berapa Kilonya Tinggal 95 Per 100 Kali 20 Gitu Ya Nah Ini Bisa Kita Sederhanain Ini 1 Ini 5 Berarti 95 Dibagi 5 Yaitu 19 Kilogram Nah Berarti Dalam Setiap Kotak Itu Nanti Netonya Itu 19 Kilogram Nah Kemudian Pedagang Tersebut Mengendaki Untung Yaitu 25% Untungnya Adalah 25% Harga Penjualan Mangga Tiap Tiap Kilonya Nah Tadi Ini Kan Belinya 190 Ribu Tiap Kotak Nah Ini Bisa Kita Sebut Dengan Harga Belinya Yaitu 190 Ribu Nah Dia Pengennya Untung Berarti Harga Jualnya Itu Lebih dari Ini Berarti Bisa Kita Tuliskan Rumusnya Adalah Harga Beli Nanti Dikali Dengan Karena Dia Untung 100 Per 25% Gitu Ya Nah Berarti Disini Harga Belinya 190 Ribu Dikali Ditambahkan 125 Per 100 Sederhanain Saja Berarti Ini 237 500 Rupiah Itu Ya Nah Pertanyaannya Adalah Harga Jual Tiap Kilonya Nah Tadi Di Kotak Itu Ada 19 Kilo Berarti Harga Jual Tiap Kilonya Bisa Kita Selesaikan 237 500 Dibagi Dengan 19 Sama Saja Dengan 12 500 Seperti Itu Nah Kita Bahas Soal Berikutnya Pak Nur Memiliki Dua Kebun Yang Berbentuk Persegi Dan Persegi Panjang Kebun Yang Berbentuk Persegi Panjang Memiliki Panjang 45 Meter Dan Lebarnya 32 Meter Sedangkan Kebun Yang Berbentuk Persegi Memiliki Sisi Yang Panjang Dua Kali Lebar Berarti Ini Dan Ini Nanti Sama Ya Dua Kali Lebar Dari Sini Berarti 64 Meter Gitu Ya Nah Pertanyaannya Yang Pertama Adalah Selisih Luas Kebun Pak Nur Berarti Kita Mencari Luas Ini Kemudian Diselesihkan Dengan Luas Ini Berarti Bisa Kita Selesaikan Selisih Luas Berarti Kita Mencari Luas Dari Persegi Dikurangi Luas Dari Persegi Panjang Nah Luas Persegi Apa Rumusnya Yaitu Sisi Kali Sisi Kalau Luas Persegi Panjang Rumusnya Panjang Kali Lebar Berarti Disini 64 Kali 64 Dikurangi Dengan 45 Dikalikan 32 Berarti Disini Adalah 4096 Dikurangi 1440 Nah Ini Sama Saja Menjadi 2656 Meter Pangkat 2 Nah Kemudian Kita Mencari Jumlah Keliling Nah Keliling Dari Persegi Itu Adalah 4 Kali S Sedangkan Keliling Dari Persegi Panjang Itu Adalah Panjang Tambah Lebar Dikalikan 2 Maka Ini Menjadi 4 Kalikan 64 Yaitu 256 Kemudian Keliling Dari Persegi Panjang 45 Ditambah 32 Dikalikan Dengan 2 Nah Ini Adalah 154 Maka Jumlahnya Adalah 410 Meter Oke Soal Berikutnya Adalah Lantai Sebuah Rumah Berukuran Panjang 8 Meter Dan Lebar 6 Meter Lantai Itu Akan Ditutup Dengan Ubin Berukuran 20 Kali 20 Sentimeter Tentukan Banyak Ubin Yang Diperlukan Nah Ketika Kita Mencari Banyak Ubin Itu Bisa Kita Selesaikan Dengan Cara Luas Ruangan Dibagi Dengan Luas Ubin Ya Dimana Ruangannya Ini Berarti Panjang Kali Lebar 8 Meter Dikali 6 Meter Dibagi 20 Kali 20 Sentimeter Nah Cara Mengerjakannya Adalah Kita Samakan Satuannya Kita Ubah Ke Sentimeter Berarti Ini Menjadi 800 Dikali 600 Per 20 Kali 20 Nah Tinggal Kita Sederhanain Saja Sederhanain Saja Ini Satu Ini Empat Ini Satu Ini Dua Berarti Tinggal 2 Kali 600 Yaitu 1200 Nah Kita Bahas Soal Berikutnya Sebuah Taman Berbentuk Jajar Ginjang Memiliki Ukuran Sisi Panjang 10 Meter Ini Dan Ini Sama Berarti Ini 10 Ini 10 Dan Sisi Lebarnya 8 Meter Sini 8 Meter Ini Berarti Juga 8 Meter Jika Di Keliling Taman Tersebut Akan Ditanami Pohon Dengan Jarak 2 Meter Oh Nanti Di Setiap Keliling Ini Ditanami Jarak 2 Meter Berarti Untuk Mencari Jumlah Pohon Itu Bisa Kita Cari Dari Keliling Kita Bagi Dengan Jarak Jadi Kita Mencari Keliling Dari Jajar Ginjang Ini Dimana Keliling Dari Jajar Ginjang Itu Adalah Jumlah Sisinya Atau 10 Ditambah 8 Nanti Dikalikan Dengan 2 Nah 10 Ditambah 8 Itu 18 Dikalikan 2 Sama Saja Dengan 36 Meter Maka Jumlah Jumlah Bawah Tinggal 36 Dibagi Dengan 2 Yaitu 18 Batang Oke Kita Bahas Soal Berikutnya Nah Disini Kita Diminta Untuk Mencari Keliling Bangun Tersebut Nah Disini Kita Bisa Melihat Ini Adalah Bangun Dari Trapezium Jadi Kelilingnya Tinggal Kita Jumlahkan Sisi Luarnya Saja Ini Strip 16 Berarti Disini 6 Ini Strip 3 28 Berarti Disini Strip 3 Juga 28 cm Strip 2 10 Berarti Ini Juga 10 cm Nah Untuk Mencari Keliling Tinggal Kita Jumlahkan Semua Saja Berarti Keliling Bisa Kita Mulai Dari Sini 6 Tambah 28 Ditambah 6 Ditambah 10 Ditambah 28 Ditambah Dengan 10 Gitu Jadi Keliling Dari Bangun Ini Adalah 88 cm Oke Kita Bahas Soal Berikutnya Luas Bangun Tersebut Nah Disini Merupakan Bangun Gabungan Langkahnya Bisa Kita Beri Garis Bantuan Disini Nah Ini Bisa Kita Sebut Luas 1 Ini Kita Sebut Luas 2 Luas 1 Berbentuk Trapezium Dan Luas Yang Kedua Berbentuk Belah Ketupat Gitu Dimana Luas Pertama Tadi Adalah Trapezium Luasnya Adalah Atas Tambah Bawah Kali Tinggi Bagi 2 Atau Jumlah Sisi Sejajar Kali Tinggi Dibagi 2 Nah Atasnya Bisa Kita Tuliskan Yaitu 32 Ditambah Bawahnya Strip 2 Berarti 18 Dikali Tingginya Adalah 18 Kemudian Dibagi Dengan 2 Nah Ini 1 Ini 9 Kemudian 9 Kita Kalikan Dengan Jumlahnya Ini Yaitu 450 Nah Kemudian Luas Yang Kedua Ini Kita Sebut Dengan Belah Ketupat Dimana Luas Belah Ketupat Itu Adalah D1 Kali D2 Kemudian Nanti Dibagi Dengan 2 Itu ya Nah Untuk Mencari D1 Dan D2 Atau Diagonal 1 Dan Diagonal 2 Kita Bisa Melihat Gambarnya Ini Strip 2 Itu kan Bernilai 18 Berarti Ini Sampai Sini Itu Sama Saja 18 Ditambah 18 Yaitu 36 cm Itu ya Nah Kemudian Untuk Mencari Strip 1 Ini Ini Sampai Sini Kan 32 Ini Sampai Sini 18 Berarti Untuk Mencari Strip 1 Ini Bisa Kita Cari Dari 32 Dikurangi Dengan 18 Yaitu 14 Ya Nah Otomatis Strip 1 Bernilai 14 Sehingga D1 Ini 18 Tambah 18 Yaitu 36 Dikalikan Dengan D2 14 Tambah 14 Yaitu 28 Dibagi Dengan 2 Ini 1 Ini 14 Berarti 36 Dikalikan 14 Adalah 504 Nah Luas Gabungan Tinggal Kita Jumlahkan Yaitu 450 Ditambah 504 Sama Saja Dengan 459 Berarti Jawabannya Yang B Kita lanjut Soal Berikutnya Besar Sudut Dari DEA DEA Kita mencari Ini ya Nah Disini Dalam Bentuk Aljabar Atau ada Variablenya Disini 3X Ditambah 20 Itu kan Bertolak Belakang Dengan Ini ya Kalau Bertolak Belakang Berarti Kedua Sudut Ini Adalah Sama Besar Berarti Bisa Kita Simpulkan 3X Ditambah 20 Itu Sama Sama Saja Dengan 5X Dikurangi 10 Nah Disini Nanti Kita Mencari Nilai X Dulu Nah Ini Kita Pindahkan Ke kiri Berarti 3X Plus Kesana Jadi Kurang Sama Saja Dengan Negatif 10 Plus Kesana Jadi Kurang Nah 3X Dikurangi 5X Adalah Negatif 2X Sama Saja Dengan Negatif 30 Maka X Sama Saja Ini Dibagi Ini 15 Nah Pertanyaannya Adalah Sudut DEA Sudut DEA Itu Adalah Ini Ya 3X Ditambah 20 Maka X Nanti Kita Gantikan Dengan 15 Menjadi 3x 15 Ditambah 20 Nah 3x 15 45 Ditambah 20 Yaitu 65 Derajat Oke Di soal berikutnya Nanti kita diminta Untuk mencari nilai X Dan besar penyiku Dari sudut BOC Nah Kita cari X Dulu ya Nah Kalau dicermati Ini kan Membentuk Sudut siku-siku ya Artinya Sudut ini Ditambah Dengan sudut ini Adalah 90 Derajat Maka Bisa kita tuliskan 2X Ditambah 7 Nanti Ditambah Dengan 4X Dikurangi 1 Itu Jawabannya 90 Derajat Nah 2X Ditambah 4X Adalah 6X Kemudian 7 Dikurangi 1 Yaitu 6 Itu Sama Dengan 90 Derajat Gitu ya Nah Kemudian 6 Kita pindahkan Kesana Menjadi 6X Sama Dengan 90 Dikurangi 6 Yaitu 84 Maka X 84 Kita Bagi Dengan 6 Yaitu 14 Derajat Seperti Ini Nah Kemudian Yang kedua Kita mencari Penyiku Dari BOC Nah Penyiku Itu Kalau Penyiku Dari BOC Berarti Yang menjadikan Sudut ini 90 Derajat Berarti Jawabannya Yang Satunya Jadi Penyiku Dari BOC Itu Jawabannya Adalah BOA Ini Sama Saja Dengan Sudut BOA Dimana Sudut BOA Adalah 2X Ditambah 7 Maka Besar Sudut Dari BOA Adalah 2 Kalikan 14 Ditambah Dengan 7 2 Kalikan 14 Adalah 28 Ditambah Dengan 7 Sama Saja Dengan 35 Derajat Nah Kita Bahas Soal Berikutnya Pertanyaannya Adalah Pelurus Dari Sudut BC D BC D Pelurus Dari Sudut Ini Adalah Sudut Yang Menjadikan Ini 180 Derajat Berarti Jawabannya Ini Nah Berarti Bisa Kita Cari Nilai X Dulu Dari 3X Ditambah 30 Nanti Ditambah Dengan 2X Sama Dengan 180 Derajat 3X Ditambah 2X Adalah 5X Ditambah 30 Sama Saja 180 Gitu Ya Maka Ini 5X Sama Saja Ini Kurang Ini 150 Maka Nilai X Adalah 30 Derajat Nah Pelurus Dari Sudut BCD Itu Adalah Sudut DCA Maka Besar Dari Sudut DCA Itu Kan Sama Saja Dengan Maka Besar Dari Sudut DCA Adalah 2 x 30 Sama Saja 60 Derajat Nah Di Soal Berikutnya Adalah Besar Sudut AOP AOP Berarti Nanti Kita Mencari Di Sini Nah Ini Diketahui Dua Sudut Dimana Kedua Sudut Ini Adalah Dalam Sepihak Kalau Dalam Sepihak Berarti Dijumlahkan Adalah 180 Derajat Sehingga 4X Ditambah 12 Nanti Ditambah Dengan 2X Dikurangi 24 Sama Dengan 180 Derajat Nah 4X Ditambah 2X Adalah 6X 12 Dikurangi 24 Adalah Negatif 12 Sama Dengan 180 Derajat Nah Ini Menjadi 6X Sama Dengan Ini Pindahkan Kesana Jadi Tambah Berarti 180 Ditambah Dengan 12 Yaitu 192 Derajat Maka Nilai X Ini Kita Bagi Dengan Ini 32 Derajat Seperti Itu Ya Nah Pertanyaannya Adalah Sudut AOP Sudut AOP Sudut AOP Itu Adalah 4X Ditambah Dengan 12 Maka X Kita Gantikan Dengan 32 Menjadi 4 Kali 32 Ditambah Dengan 12 4 Dikalikan Dengan 32 Adalah 128 Ditambah Dengan 12 Nanti Jawabannya Adalah 140 Derajat Oke Kita Bahas Soal Berikutnya Besar Sudut B DC B DC Berarti Nanti Kita Mencari Yang Disini Nah Untuk Mencari Yang Disini Nanti Kita Gunakan Sifat Segitiga Nah Untuk Mencari Sifat Dari Segitiga Kita Cari Yang Disini Dulu Ini Kan Lurus Kalau Lurus Berarti 180 Derajat Otomatis Untuk Mencari Yang Disini 180 Dikurangi 110 Yaitu 70 Derajat Berarti Disini 70 Derajat Nah Disini Kan Segitiga Jumlah Sudut Dalam Segitiga Itu Kan 180 Derajat Maka Bisa Kita Tuliskan X Ditambah X Ditambah 10 Ditambah Dengan 70 Itu Adalah 180 Derajat Nah X Ditambah X Adalah 2X 10 Tambah 70 80 Sama Dengan 180 Derajat Nah Ini 2X Sama Dengan Ini Kesana Jadi Kurang 100 Maka Nilai X Adalah 100 Dibagi 2 50 Derajat Nah Pertanyaannya Adalah Besar Sudut Dari B D C B D C Itu Adalah X Ditambah 10 Nah X Tadi 50 Ditambah Dengan 10 Berarti B D C Adalah 60 Derajat Oke Di soal berikutnya Diagram batang Yang sesuai Dengan Data Pada Tabel Tersebut Nah Disini Kita Harus Teliti Dalam Melihat Interval Interval Itu Jarak Antara Ini Nah Ini Bisa kita Lihat Untuk Anak-anak Itu yang Depan Dewasa Yang Belakang Anak-anak 24 Dewasa 28 Nah Kita Lihat Disini Ini Setiap Kali Naik Itu Naiknya 2 Berarti Ini 22 24 Betul Ini 28 Betul Ini Benar Ini Benar Kemudian Ini Benar Ini Benar Ini Benar Ini Juga Benar Nah Kemudian Hari Selasa 28 Dewasanya 32 Anak-anak 28 Anak-anaknya Disini 32 Nah Ini Otomatis Salah Kemudian Ini 30 Salah Ini 28 Betul Ini 32 Betul Nah Kemudian Ini 28 Betul Disininya Ini 30 Oh Ininya Salah Nah Otomatis Jawabannya Yang C Nah Kita Bahas Soal Berikutnya Pertanyaannya Adalah Jumlah Buku Yang Terjual Setelah Hari Rabu Jadi Setelah Hari Rabu Itu Hari Apa Saja Yaitu Kamis Jumat Dan Sabtu Nah Kita Perhatikan Kamisnya Kita Lihat Disini Nah Kamisnya Adalah 15 Kemudian Jumatnya Kita Tarik Garis Juga Kesana Jumatnya Adalah 12 Dan Sabtunya Kita Tarik Kesana Juga Yaitu 14 Jadi Jumlah Buku Yang Terjual Setelah Hari Rabu Berarti Tinggal 15 Ditambah 12 Ditambah 14 Sama Dengan 41 Buku Di soal berikutnya adalah Diagram diatas menunjukkan jumlah pengunjung di perpustakaan selama 6 hari Kenaikan tertinggi pengunjung perpustakaan terjadi pada hari Jadi kita cari kenaikan yang tinggi ya Pilihannya adalah Senin ke Selasa Dari Senin ke Selasa Ini naik ya Berarti 25 ke 35 Naiknya berapa 3 35 Dikurangi 25 ya Berarti ini naiknya 10 Kemudian Selasa ke Rabu Selasa ke Rabu Ini mengalami penurunan Berarti ini jelas salah Nah Kemudian Rabu ke Kamis Rabu ke Kamis Ini naik ya Rabunya adalah 30 Kamisnya 45 Berarti naiknya berapa 45 Dikurangi 30 Gitu ya Berarti naiknya 15 Kemudian Jumat ke Sabtu Jumat ke Sabtu Jumatnya 40 Sabtunya 45 Berarti kenaikannya berapa 45 Dikurangi 40 ya Berarti Naiknya 5 Pertanyaannya adalah Kenaikan tertinggi Berarti dari Kenaikan ini Yang paling tinggi Adalah yang C Nah Di soal berikutnya adalah Kita diminta untuk Mencari diagram lingkaran Yang sesuai Dengan tabel Nah disini Bisa kita menggunakan Cara cepat ya Cara cepatnya adalah Kita lihat Angka disini Kemudian kita beri nomor Urut dari Yang paling besar Sepak bola kan yang paling besar Berarti ini pasti yang paling besar Setelah sepak bola Panahan Setelah itu adalah Menyanyi Kemudian Menari Dan yang terakhir adalah Berenang Nah dari gambar ini Kita sesuaikan saja Berarti sepak bola Harus yang paling besar Ini sepak bola benar ya Ini juga benar Ini sepak bola Lebih kecil dari panahan Otomatis ini salah Ini juga salah Gitu ya Oke sepak bola Sudah oke Kemudian panahan 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 Ya Kemudian menyanyi Harus yang gede nomor 3 Ini iya Ini Salah ya Berarti jawabannya yang A Baik di soal berikutnya ya Ketika ada soal diagram lingkaran seperti ini Langkah pertama adalah Kita lengkapi dulu Persen atau derajat yang belum diketahui Disini kan lurus ya Artinya 50% Ini juga 50% Disini buruhnya 30% Berarti perdagangnya tinggal 50 dikurangi 30 ya Menjadi 20% Kemudian ini petani Ini siku-siku Otomatis disini 25% Maka TNI nya Itu bisa kita cari dari Setengahnya ini tadi ya 50 Dikurangi 25 Ditambah 17 50 Dikurangi 25 Ditambah 17 Adalah 8% Berarti disini 8 ya Nah setelah lengkap semua Kalian langsung bikin Per kali Kita kasih bullet Bullet Kotak ya Dimana bullet di atas ini adalah Angka yang diketahui di soal Nah disini adalah penduduk yang bekerja sebagai petani 1200 Kita tulis 1200 Siapa ini tadi Ini adalah petani Maka disini Persennya petani Nah sama-sama bullet Berarti harus sama Berarti persennya petani berapa 25 Kemudian yang kotak ini adalah Persen yang dicari Selisih Berarti dikurangi Antara Bekerja sebagai pedagang dan TNI Pedagangnya 20 TNI nya adalah 8 Berarti 20 kurangi 8 12 Gitu ya Nah ini bisa kita selesaikan Dibagi 25 1 Dibagi 25 Ini 48 Nah tinggal 48 Dikalikan dengan 12 Jawabannya adalah 576 Seperti itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!